Viral di media sosial, sebuah video menampilkan seorang pemotor yang terlindas truk. Diketahui kejadian terjadi di Pertigaan Perkom Kabupaten Purwakarta. Kejadian itu bermula saat salah seorang yang diduga anggota polisi mencoba untuk memberhentikan pengendara motor yang tengah melintas. Tampak sang petugas mulanya berada di sisi jalan sambil mengatur arus lalu lintas. Kemudian petugas tiba-tiba berjalan menuju tengah jalan dan menghadang salah satu pengendara motor yang melintas tanpa menggunakan helm dan nomor polisi. Terkejut motornya diberhentikan tiba-tiba, pengendara itu pun terjatuh dan secara mengenaskan terlindas truk yang tengah melintas. Untuk viralnya video tersebut, orang tua korban membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Sementara, kasus lakalantas itu telah ditangani oleh kepolisian sekitar dan juga sudah terjadi perdamaian dengan mekanisme restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu aku orang tua dari Muhammad Faris Abdul Raffi, perubahan lakalantas di pertinggahan parkong. Sehubungan viralnya video di media sosial lainnya. Pertama di akun salah satunya di akun IG Info Kuwakarta ID tentang pemberitaan lakalantas tersebut yang menyulitkan pihak kabupan kepolisian Kuwakarta adalah tidak benar. Ada pun peronawagi kejadian yang sebenarnya yaitu pada saat anak saya berkendara melintasi pertigaan parkong dengan kondisi plat depan kendaraan tidak terpasang dan menggunakan kenangkot bising. Sehingga anak saya merasa ketakutan karena di depan ada pot tugas-petugas yang menambah kecepatan dan tidak sengaja menyebabkan tangan petugas. Kemudian terjatuh. Ada pun pemberitaan yang menyebabkan bukanlah terlintas melainkan terserempet. Dan kami selaku orang tua, Muhammad Faris, mohon maaf pada jajaran Kores Kuwakarta dengan viralnya video tersebut. Maka tidak memiliki niat untuk menyebarluaskan atau mempiralkan video tersebut, menyebarkan tanpa seizin dari kami dan pihak keluarga kami. Sebenarnya dengan adanya video viral tersebut, diluat tanggung jawab kami selaku keluarga korban. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kores Kuwakarta atas bantuannya penanganan dengan cepat dari lakalan tas anak kami, juga dari pihak-pihak yang ikut membantu korban pada waktu itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.